Setelah mendapatkan surat dari DPP Perindo, PKB, dan PKS untuk mengusung mereka pada Pilkada Kepayang 2024 ini, bakal pesangan calon Bupati Wakil Bupati Kepayang Zurdinata Abdul Hafiz kembali menerima surat tugas dari DPP PDI Perjuangan untuk baju dan bertarung pada Pilkada Kepayang November 2024 mendatang. Surat tugas ini diberikan langsung Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan kepada Nata Hafiz. Di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Pegangsaan Barat Kejamatan Menteng, Jakarta Pusat, kamis siang 1 Agustus 2024 kemarin, bakal calon Bupati Zurdinata membenarkan penyerahan surat tugas yang diberikan langsung Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Sadaris Tuwati, kepada dirinya dan Hafiz yang ditampingi jajaran petinggi DPC PDI Perjuangan, Kabupaten Kepayang. Dengan akar rumput yang dimiliki PDI Perjuangan, Nata Hafiz meyakini akan semakin memperkuatkan sendirinya untuk memenangkan Pilkada Kepayang pada November 2024 mendatang. Hari ini kami menerima surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Tentu terima kasih yang ucapkan kepada seluruh jajaran PDIP, mulai dari PAC, DPC, DPD, dan DPP. PDIP yang sudah memberi kami surat tugas ini. Misalnya, ke depan ini kami akan rapat kembali kepada patah-patah lain. Misalnya, patah fungsi saya ini sudah cukup, perindu wadah, masuk juga kolkat, masuk juga PKB. Ketua DPC PDI Perjuangan Kepayang, Eduard Samsi mengatakan, kader PDI Perjuangan siap untuk bekerja keras bersama partai pengusung lain untuk memudahkan Zurdinata dalam Pilkada Kepayang 27 November mendatang. DPC PDI Perjuangan untuk disampaikan kepada calon Bupati Bapak Haji Zurdinata dan Bapak Abdul Hafiz sebagai Wakil Bupati Kabupaten Kepayang. Nah, mudah-mudahan surat rekomendasi ini artinya memastikan bahwa PDI Perjuangan mengusung Bapak Nata dan Bapak Hafiz. Nah, nanti akan kita serahkan pada saat rapat koordinasi di tingkat Kabupaten Kepayang. Dengan menerima surat tugas dari DPP PDI Perjuangan ini, Bapak Slon Data Hafiz artinya telah mengatangi 20% kursi parlemen, yakni 5 kursi dari Perindo, 3 kursi dari PDI Perjuangan, serta PKS dan PKB masing-masing 1 kursi. Dikorelius RBTV melaporkan.